atau paling tidak yang rare tapi saya akan cari yang legendari kalau menggunakan diamond kurang karena 350 sementara diamond saya tinggal 85 jadi alternatifnya adalah saya membeli pemain di bagian skot halo teman-teman para pencinta dan pengguna game DLS, jumpa lagi dengan saya di channel Ozy Game bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini semoga channel ini adalah channel yang bermanfaat dan yang tepat untuk kalian, seputar tips dan trik untuk game sepak bola pada perangkat Android terutama Dream League Soccer 2022 akan saya bahas pada channel ini, pada video kali ini saya akan bagikan cara membeli pemain melalui fasilitas skot, dimana saya akan mengikuti satu event, tetapi pemain saya kurang untuk yang rating 70 ke atas, jadi dalam hal ini saya akan membeli pemain dengan menggunakan skot seperti apa caranya simak video ini selengkapnya oke sebelum lanjut pada pembahasan pada materi jangan lupa klik tombol like subscribe dan share juga aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update dan info terbaru dari saya oke langsung saja jadi disini saya akan mengikuti satu event di live online yaitu Glory Trophy dimana disini ada reward untuk winernya juara 1.000 coin juara 2.230 dan juara 3.100 disini waktunya masih 6 jam kemudian disini saya harus memenuhi 3 syarat ini yang masih warna orange kuning ini ini adalah syarat yang belum saya penuhi jadi disini saya harus menaikkan kapasitas stadium kemudian team ratingnya juga saya naikkan kemudian pemain di atas 73 harus ada 2 saya baru punya 1 saya akan naikkan jadi saya akan membeli pemain di bagian squad kemudian minim ratingnya masih di bawah jadi saya harus naikkan oke sekarang saya akan beli dulu pemain di bagian squad oke disini saya akan beli di squad kenapa saya membeli pemain di bagian squad karena coin saya kurang diamondnya maksud saya bisa saja saya membeli di agent saya membutuhkan pemain yang legendari atau paling tidak yang rare tapi saya akan cari yang legendari kalau menggunakan diamond kurang karena 350 sementara diamond saya tinggal 85 jadi alternatifnya adalah saya membeli pemain di bagian squad oke nah di bagian squad ini saya akan ambil di bagian legendari di bagian legendari saya harus membayar 500 coin nah disini keterangannya saya untuk mendapatkan pemain dengan rating di atas 80 itu 15% dan rating di antara 71 sampai 79 itu 30% sedangkan yang 55% itu adalah pemain dengan rating di bawah 70 oke saya coba saja dengan membeli di bagian legendari ini pembelian ini ini masih mencari dulu nanti pembelian selanjutnya akan ada di bagian harganya oke saya klik untuk 500 coin mudah-mudahan bisa dapat ya ini ya ada pemain dengan rating 79 harganya 1275 jadi disini ada 2 seperti keterangan yang tadi ada 2 pemain untuk bagian legendari tapi itu masih mencari jadi begitu kita pilih legendari tidak langsung otomatis yang rating 80 ke atas tapi masih mencari jadi ada 2 kali proses yang pertama tadi membayar 500 sekarang membayar lagi kalau memang kita mau beli tapi kalau tidak mau beli ya cuma 500 tadi yang kita bayarkan oke saya mau beli yang ini ya Aure dengan rating 79 saya pilih ya ini masuk Aure dengan rating 79 oke ya rating saya sekarang menjadi 62 rating tim saya menjadi 62,4 tadi sebelum saya membeli itu ratingnya masih 60 sekarang berubah menjadi 62 jadi tim rating ini rating ini ini tergantung daripada rating pemain kalau rating pemain kita semakin tinggi maka semakin tinggi juga rating timnya jadi caranya untuk menaikkan rating tim adalah dengan membeli atau menaikkan rating pemain oke ya saya berhasil membeli satu pemain nah kemudian nanti untuk pembelian di saya kembali ke skot ya ini masih ada satu sebenarnya tapi ini saya batalkan saja saya tidak usah beli ini ya nanti di bagian skot ini artinya ini seperti yang saya jelaskan tadi ini masih mencari ya jadi tidak serta-merta begitu kita pilih yang legendary akan keluar yang legendary itu untung-untungan ya hoki kalau memang pas bagus dapat bagus maka akan dapat yang rating 80 ke atas oke seperti itu sekarang kembali saya cek apakah sudah bisa mengikuti syaratnya ya ini ya syarat ke tiga dan ke empat sudah berhasil sudah bisa saya beli sekarang tinggal syarat menambahkan stadium oke sekarang saya akan menambahkan stadium saya masuk di my club ini ya stadium bagian stadium akan saya naikkan ke 35 ya dan secara otomatis begitu saya naik ke 35 ini akan menjadi divisi 3 ya divisi 3 dengan kapasitas stadium 35 nah nanti kelebihannya menaikkan stadium selain saya bisa mengikuti event yang tadi ini ada bonusnya ya nanti setiap pertandingan selesai pertandingan kita mendapatkan bonus dari stadium itu 14 nah maksud saya ini 14 ini untuk yang ini ya yang sekarang nanti kalau untuk 35 saya cek berapa biayanya ya saya naikkan menjadi 35.000 biayanya 2425 coin nanti bonusnya bonus setiap pertandingan itu adalah 20 coin setiap pertandingan dan ini otomatis saya akan masuk ke dalam divisi 3 oke saya beli 2400 coin saya masih cukup karena ada 2600 saya beli 2425 ya oke sudah berhasil ya ini ya ratingnya divisi 3 adalah 35 untuk naik ke divisi 2 harus menaikkan juga kapasitas stadium menjadi 45 dan seterusnya oke sekarang saya sudah berada di divisi 3 oke kembali saya cek apakah saya sudah bisa mengikuti untuk event dari glory cup ini ya glory trophy ya ini ya saya sudah berhasil mengikuti glory cup ya jadi disini kalau saya berhasil saya akan mendapatkan juara 1 1000 coin ini diberi waktu 5 jam jadi masih ada waktu 5 jam untuk saya bisa mengikuti jika dalam 5 jam saya tidak mengikuti ini maka hangus reward ini hangus akan berganti lagi dengan reward yang lain oke seperti itu saja untuk video kali ini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat jika dirasa ini bermanfaat silakan klik tombol like subscribe dan share juga aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan info terbaru dari OZ Game terima kasih sudah menyaksikan dan selamat mencoba selamat mencoba